Halo, kembali lagi dalam channel berfisika.com Kali ini saya Dayat akan membahas soal tutorial matematika 1A Dari nomor 2 dan sampai nomor 3 ya Ini adek-adek, saya akan membahas nomor 2 dan nomor 3 secara keseluruhan Oke Kita bahas nomor 2 ya Saya kasih penggaris saja biar Disini di nomor 2 ada 2A dan 2B ya Untuk mencari contoh bilangan real di antara bilangan Oke disini kan ada mencari contoh bilangan real di antara 2 bilangan ya Kita pakai teori ya Pertama jika itu bilangan real itu Misalkan X dan Y ya Di antara bilangan ini kita bisa menyumlakannya Contohnya dengan cara menyumlakan lalu dibagi 2 Lalu bisa kita tulis setengah X plus Y Ini juga berlaku untuk nomor 2 Nah ini kita tulis ya nomor 2A Ini ada 1 per 100 ya Dan 1 per 99 Nah caranya mirip pakai teori yang atas Kita pakai ini ya setengah X plus Y nya menjadi X nya 100 Y nya 1 per 99 Jadi ini setengah Maaf ini 1 per 1 per 1 per 1 per 1 per 1 per 100 Dibagi ini kali ya 100 kali 99 berarti 9.900 Ini kita sangat menyebutnya Ini oke tulis Sama dengan 1.99 Dibagi 9.900 Menjadi sama dengan 1.99 Dibagi 2 kali 2 kali 9.900 berarti 19.800 Nah ini kita bisa Sederhanakan Atau kita bisa Untuk desimalkan Untuk pakai kalkulator ya Jadi saya kalkulator Untuk mempermudah perhitungan Saya tulis 1.99 Lalu dibagi 19.800 Sebelumnya Di sini Saya tulis 0,01 0,05 0,05 0,05 0,05 Dan seterusnya Ini bentuk 0,05 0,05 ini akan Terus berpola ya Lihat ya Ini 0,05 0,05 Lalu 0,05 Ini akan selalu berpola Kenapa Harus Karena berpola ini Karena ini bilangan Apa Rasional ya Ini Rasional Lihat aja Pembaginya kan Lihat ini kan Ini ada 1 per 100 Dan 1 per 50 Itu kan Bilangan rasional Apabila ini Dijumlahin Hasilnya akan Bilangan Rasional Oke Ini bilangan rasional Sekarang kita bahas Nomor 2B Jadi ini Kita hapus dulu Yang 2A Oke Untuk nomor 2A Sekarang kita bahas Nomor 2B Nah 2B itu Soalnya akar 2 dan 1,4,1 Akar 2 dan 1 Ini 1,4,1 Nah caranya mudah ya Langsung aja Akar 2 plus 1,4,1 Lalu dibagi 2 Nah kita Biar gampang Memudahkannya Kita Perkulator Akar 2 Plus 1,4,1 Lalu dibagi 2 Hasilnya 1,4,1 1,2 1,0 6,7 8,1 Ini hasil Nah ini Merupakan Lihat nih Ini Gak berpola Kayak tadi Jadi Karena gak berpola Ini bilangan Irrasional Kenapa Hasilnya rasional Ya lihat aja Disini kan Lihat Disini kan Ini akar 2 Akar 2 Akar 2 ini kan Bilangan irrasional Irrasional Ditambah rasional Bagi 2 Hasilnya tetap Irrasional Jadi ini Hasilnya adalah Bilangan Irrasional Oke Nah sekarang Kita bahas Kita kasih garis Ya Membatas Kita bahas Nomor Ini ya Disini dulu Disini 3 A ya 3 A Lihat Lihat disini ada Apakah penyanyi berikut Benar Kita harus melihat X kurang 1 Maka 5 X Kurang dari 10 Kita cek ya X Kurang dari 1 Maka 5 X Kurang 1 Kurang dari 10 Kita cek ya Jadi kita Upas seperti ini Ini kita Kalikan dulu Dengan 5 Agar 5 X Ini 1 Kali 5 Jadi ini 5 X Kurang dari 5 Oke Saya Hapus ya Selanjutnya 5 X Kurang 1 Berarti ini 5 kurang 1 Nah Oke selanjutnya Berarti Hasilnya Kita lanjut kesini Berarti 5 X Kurang 1 Kurang dari 4 Berarti Lihat nih 5 X Kurang 1 Kurang dari 4 Ternyata Disini Setemannya 5 X Kurang 1 Kurang dari 10 Berarti ini Penyataan Salah ya Jadi Harusnya 5 X Kurang 1 Kurang dari 4 Bukan 5 X Kurang dari 10 Jadi ini Kontradiksi Ini salah Ini kita 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 kasih tanda Kalau yang salah Kita kasih Tanda silang Kalau betul Kita kasih tanda Checklist Oke Sekarang Ini hapus ya Kita bahas Nomor 3B Kita akan bahas Nomor 3B Jika X Kurang dari 1 Maka X Kuadrat Kurang dari 1 Misalnya Misalnya Kita ambil sembarangan Bilangan X X nya bisa Dengan negatif X sama dengan Negatif 3 Kan Negatif 3 Kurang dari 1 Kan betul ya Ini benar kan Betul kan Betul Saya kasih Ini Tanda aja Ini kan Benar Ini kan benar Gimana Kalau nanti Saya kuadrat ini Min 3 Min 3 Kuadrat Akan Hasilnya Akan Lebih besar dari 1 Ini jadi 9 Lebih besar dari 1 Ini berarti Kontradiksi Kontradiksi Dengan Pernyataan Awal Yang X Kuadrat Kurang dari 1 Ini karena Kontradiksi Berarti Salah Standman Ini Salah Ini salah Ini Maaf Ini X kuadrat Kurang dari 1 Ini kurang dari 1 Ini Sembilan Lebih besar dari 1 Jadi ini Pernyataan ini Kontradiksi Dengan Pernyataan Awal Sehingga 3B itu Salah Berarti Ini Pernyataan ini Staten ini Salah Oke Kita akan Bahas Nomor 3C 3C Ini Terdapat Bilangan Berarti Ada beberapa Bilangan X Sehingga X kuadrat Sama dengan 0,1 Kita Biar mudah Selesaikan Di akar Jadi plus minus Akar 0,1 Sehingga Hasilnya Plus minus Kita pakai Kekulator Akar 0,1 Hasilnya 0,31 6 2 2 7 7 6 Sehingga X nya ada 2 X yang X pertama Positif 0 3 1 6 2 2 7 7 6 Dan X yang 2 Negatif 0 3 1 6 2 2 7 7 6 Berarti Ada 2 Bilangan Yang memenuhi Ada bilangan Real Yang memenuhi X kuadrat Sama dengan 1 Sehingga Ini Penyataan Benar Oke Saya Sisi tanda Betul Sekarang Kita bahas Nomor 3 3 D Ya Oke Ini hapus Saya hapus Ya Kita akan bahas Nomor 3 3 Untuk setiap Bilangan Real X Terdapat Bilangan Real Y Sehingga X kuadrat Plus 1 Kurang Y Ini Berarti Untuk Semua Bilangan X Berarti X Berapa pun Berarti Berapa pun X Berapa pun Berlaku Ini Kita Ambil Contoh Misalkan Y Kita Ambil X kuadrat Plus 4 4 Gitu Berarti Ini Benar 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 Statement Ini Betul Oke Sekarang Kita Bahas Nomor 3 E Nah Lihat Ini Kayak Di balik Terdapat Bilangan Real Y Sehingga Untuk Setiap Bilangan Real X Berlaku X Kuadrat Plus 1 Kurang Dari Y Nah Ini Terdapat Bilangan Real Y Real Y Sehingga Untuk Setiap Bilangan Real X Berlaku Nah Ini Kita Uji Ya Contohnya Contoh Terdapat Bilangan Contoh Ya Ini Kayak Kebalikan Dari D Ini Kebalikan D Ini Kita Ambil Contoh Y Itu Sambandangan S Kuadrat Ya Kalau Kelesetemen Ini X Kuadrat Itu Lebih Bisa Dari X Kuadrat Plus 1 Kita Tulis X Kuadrat Plus 1 Dibalik Akar Dari Kurang S Dari X kuadrat ini akan lebih besar dari X kuadrat plus 1 sehingga kalau dibalik ini berarti X kuadrat plus 1 kurang dari X kuadrat berarti X kuadrat salah ya sehingga ini X kuadrat akan kurang dari X kuadrat plus 1 berarti X kuadrat plus 1 lebih besar dari X kuadrat jadi ini X kuadrat plus 1 akan lebih besar dari Y statement awal ini ya berarti ini apa nih kontradiksi berarti ini kontradiksi dengan statement E berarti artinya apa E itu salah berarti ya salah nah kita bisa tanda kasih silang aja begitu saja pembahasan solusi manual untuk matematika 1A dari nomor 2 sampai nomor 3 jangan lupa like and subscribe dan tunggu lagi update dari channel kami thank you selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati